Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas teknisi kanawan jadi kali ini saya akan mendimukkan sebuah skema load balance PCC dengan file over dengan rekursif dengan file over rekursif getwi itu nah kurang lebih topologinya seperti ini jadi ada sebuah rb4 50 dari mikrotik kemudian itu di setting sedemikian rupa untuk setting sedemikian rupa untuk digunakan sebagai router induk rb4 50 gx4 kemudian ether satunya itu ada DHCP client jadi ether 1 dan 5 itu digunakan untuk mode bridge begitu ya mode bridge yang tersambung ke internet begitu kemudian ether 234 itu disimulasikan sebagai one satu one one dua dan juga one tiga begitu dengan menggunakan IP statik begitu nah kemudian ada router gr3 mikrotik begitu IP nya ini untuk ether satunya ada 1.2 ether2 2.2 ether3 3.2 kemudian untuk lannya itu adalah dipakai di PC atau laptop yaitu yang saat ini saya pakai untuk merekam itu adalah PC kaya pada jika ada di klien tersebut begitu nah untuk konfigurasinya kurang lebih seperti ini ada Rp1 yang saya pakai untuk merekam kemudian ada ini kita dikan bridge ya ether1 dan juga ether5 naik itu saya ether5 nya ini tersambung ke laptop kecil ini yang nanti dipakai untuk melakukan uji coba speedtest koneksi load balance PCC 3 one dengan file over recursive gateway begitu untuk routernya sendiri kurang lebih seperti ini ini sudah saya setting ya kawan-kawan sudah di setting sedemikian rupa confignya begitu untuk kali ini untuk confignya enggak dijelaskan enggak didetailkan disini tapi hasilnya saja hasilnya itu yang langsung ditampilkan begitu jadi sudah saya set sedemikian rupa begitu sehingga ini adalah yang dipakai untuk speedtestnya yang dipakai untuk melakukan pengujiannya begitu itu menggunakan aplikasi open source dari open speedtest speedtest bisa dikecilkan lagi kayak gini saya tahu nah jadi sebentar ini saya ganti ke firefox ya karena tampilannya lebih bisa lebih kecil begitu jadi ini ada router induk kemudian ada router root balance nya begitu ini menggunakan versi 7 sedangkan untuk router induknya masih menggunakan versi 6 begitu one 1 2 dan 3 itu kecepatan upload dan downloadnya itu semua 20 mega begitu nah kemudian ini sudah di setting file over recursive gateway file overnya adalah ini nah ini ketika yang koneksi internet untuk makruting dari one 1 kalau dia fail maka dia akan pindah ke realitas yang kedua atau backup nya kemudian kalau ini juga file juga maka dia akan pindah ke yang ketiga begitu nah kemudian ada load balance jadi ada membagi beban jaringan ke jalur uplink yang ada begitu pada router ini ini kan didemokan ada 3 internetnya uplinknya begitu one 1 2 dan 3 kemudian lokalnya adalah pc yang saya pakai untuk melakukan perekaman ini jadi nah langsung saya jalan biar enggak ini saya klik start seharusnya dapat kecepatan sampai dengan 60 begitu nah ini ini penuh ya semuanya oh ini ada satu yang kurang penuh nah ini nah ini enggak apa-apa ini kadang terjadi seperti ini juga nah ini seperti bisa dilihat itu dia jalan sudah jalan dua ya untuk satunya ini masih masih belum begitu ini saya refresh lagi coba start ulang oh masih tidak mau ya ini menggunakan firefox ya menggunakan firefox dia sampai dengan 40 mega saja percobaannya ini oke tidak apa-apa kemudian ini saya coba menggunakan google chrome ini ini google chrome begitu ini saya minimize dulu ini google chrome kemudian saya klik start oke 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 ini sampai ke 60 ya untuk uploadnya saya coba lagi untuk open speedtest server ini itu dia sudah mendukung multi koneksi itu sehingga cocok untuk digunakan sebagai uji coba nah kawan-kawan ini adalah uji cobainya jadi seperti bisa dilihat sudah mendapat kecepatan downloadnya sebesar 60 Mega sesuai dengan Hai langganan tiga one nya gitu untuk upload masih matulah Coba saya ulang Oke sudah naik nah ini jadi ini downloadnya jadi 60 karena dia dibagi menjadi tiga jalur one satu one dua dan juga one tiga itu kemudian untuk uploadnya oke ya dia juga sudah H3 jalur juga ya seperti bisa dia di tx-nya ini nah kemudian ini kan saya siapkan untuk ini metode jadi saat ini kan semuanya menggunakan recursive gateway recursive gateway nya adalah seperti ini recursive gateway nya ada ini nah ini recursive gateway ada recursive gateway jadi recursive gateway nya adalah 1 1 1 1 1 itu dipakai untuk 1 1 8 8 8 8 dipakai untuk 1 2 9 9 9 9 dipakai untuk 1 3 gitu ini recursive gateway seperti ini recursive gateway itu artinya apa ya gateway yang berkebalikan gitu jadi gateway yang hai 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 ketujuan dari gateway itu adalah menuju ke IP 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 gateway yang sudah dituliskan Hai secara statik di rootlist ini jadi ini kan satu 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 itu mengarahnya ke satu 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 itu melalui gateway 1.1 nah kemudian segitu satu 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 ini dituliskan diarahkan untuk menuju internet dengan rutin tabel mak rutin dari one satu itu Nah sekarang ini pada router Induk saya simulasikan ini untuk di blok ases uplinknya ke satu 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 ini nah ini let and reachable gitu ya ini let and reachable satu-satunya 1.1.1.1 begitu Oh aku ini Oh bener ya Nah kemudian otomatis yang menyala tinggal dua ini tinggal dua terus ini bisa dilihat ini bisa dilihat di Indonesia secara otomatis ya ini saya dimukulkan satu lagi untuk yang 888 gitu nanti bisa dilihat yang 888 dan juga 8 ini itu dia akan otomatis ke disable begitu nih nih 88 nya mati dia butuh waktu sekitar 30 detik kali ini kawan-kawan kawan-kawan nah ini 888 oke nih internet and reachable Oke tunggu nanti dilihat di bagian ini kenapa dia nanti akan ada ushi begitu and reachable static atur offload juga inaktif yang dilihat inaktifnya akhirnya ini nggak papa nah dia akan perubahannya jadi tinggal 999 nya saja yang aktif itu ini jadi backup file overnya dari one satu itu pindah ke 1999 kemudian backup dari one dua itu ke 1999 sedangkan one tiganya itu memang 1999 adalah gateway utama kemudian hot saya refresh nya dia akan dapat 20 Mega di one tiga karena dia dipakai sebagai sebagai gateway dari one tiga nah ini untuk uploadnya pun juga sudah nah ini untuk uploadnya pun juga sudah 20 Mega juga sekarang kawan-kawan nah oke itu adalah file over Recursive Gateway jadi untuk gateway nya sendiri aslinya itu itu tuh masih ya dia masih tetap connect gitu kalau pingnya ke satu 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 pingnya ke satu satu itu dia tetap bisa-bisa saja jadi gateway nya itu dia tetap nyala cuma entah di hub yang keberapa itu terjadi jadi masalah begitu sehingga kiri sebut itu nggak bisa dipakai nah kalau dengan menggunakan gateway langsung gitu yang ada di depannya di depan di jalurnya satu-satu itu dia nggak bisa nge-trick nge-tracing ketika hub yang nomor empat hub yang nomor lima yang bermasalah jadi digunakanlah jadi digunakanlah rekursive gateway ini kawan-kawan nah sekarang saya coba ini saya nyalakan lagi yang satu-satu dan juga 88 nya ini bloknya saya tutup maka nanti ini cepat kalau dari enggak sampai 5 detik enggak sampai 5 detik kalau dari tadinya blok kemudian dibuka itu cepat sekali kemudian ini yang saya blok adalah yang 99 ini bisa dilihat 999 nya untuk 30 30 detik kedepan itu akan menjadi inaktif gitu oke ya ini berpindah menjadi inaktif secara otomatis sehingga yang pakai 99 itu kan one 3 one 3 ini berpindah berpindah yang ke backupnya ini kan aktif as aktif static nah kemudian ini tiga-tiganya tetap jalan begitu ya tiga-tiganya tetap jalan hanya hanya saja yang kepakai itu uplink yang terpakai itu hanya hanya 2 gitu oke nah ini bisa dilihat yang terpakai hanya 2 ini untuk ke mana one 1 dan juga one 2 ini juga bisa dilihat di router load balance itu seperti ini one 1 dan one 2 saja yang aktif itu sampai dengan 40 nah seperti itu kan nah kemudian untuk melihat PCC nya itu kawan-kawan bisa lihat di api firewall connection nah ini connection mark ini connection mark ada sama connection one 1, one 2, one 3 oke oke sekian dulu kawan-kawan dari mas teknisi semoga bermanfaat mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati